Hai guys, Assalamualaikum untuk teman-teman yang kemarin tanya katanya masih bingung mencari tempat PCR di Pandara Soekarnoata ya silahkan disimak video ini sampai selesai oke teman-teman baiklah disini saya akan contohkan titik awalnya saya ambil titik awalnya dari Lobby Barat atau West Lobby ini kenapa saya mengambil contohnya dari West Lobby ya soalnya West Lobby ini adalah tempat yang paling mudah dicari dan merupakan tempat kedatangan internasional jadi saya yakin teman-teman sudah tahu tempatnya karena kemungkinan teman-teman sudah sering kesini ya baik saat teman-teman menjemput keluarganya atau mungkin saat pulang dari luar negeri pasti turunnya di West Lobby ini nah kalau kita sudah di depan West Lobby ini silahkan teman-teman belok ke kanan dan berjalan sekitar 10 meter dari depan pintu masuk West Lobby ini setelah teman-teman jalan sejauh 10 meter ya kemudian teman-teman belok ke kiri lalu jalan lurus ke depan di samping gedung West Lobby ini ya kita terus saja jalan ke depan ya nanti kita akan ketemu Musola dan toilet ini ya dan di depan Musola ini ada minimarket ya Alpha Express ini yaitu yang atapnya bulat berwarna hitam dan kuning itu setelah kita ketemu Alpha Express ini ya kita teruskan saja jalan lurus ke depan ya dan itu di depan ada tulisan BUMN T3 CGK ya nah ini tulisan BUMN T3 CGK ini ya adalah merupakan icon dari terminal 3 ya Bandara Soekarnoata ini dimana tempat ini sering dijadikan tempat spot untuk mengabadikan momen-momen penting saat mereka berkunjung ke Bandara Soekarnoata ini ya karena tempatnya memang bagus jadi teman-teman jangan sampai dilewatkan ya nanti kalau berkunjung ke sini disembatkan berkutu-kutu di sini ya karena pemandangannya cukup bagus ya nah itu di depan lupanya ada mbak-mbak yang mau pergi tes PCR ini coba kita ikuti saja mbak-mbak ini ya pergi ke arah mana dia kita ikuti saja nah setelah kita melewati tulisan BUMN BUMN tadi ya kita teruskan saja jalan lurus ke depannya kita jalan lurus ke depan lagi kita cari smell center pokoknya ya intinya teman-teman kalau mau pergi ke tes ke tempat tes PCR ya itu kuncinya cari saja smell center ini ya cari saja tulisan smell center ini karena kalau kita sudah ketemu tulisan ini berarti sudah dekat dengan tempat PCR nya nah itu smell center nya sudah nampak ya setelah kita sampai di smell center ini kita langsung belok ke kanan bisa saja ya kita belok ke kanan kita jalan lurus memasuki itu ya melewati aula yang atapnya bulat itu kita jalan ke depan sana ya lalu kita menuju ke arah lorong yang atapnya berwarna biru itu kita telusuri saja lorong ini ya sampai mentok ke ujung sana kita ikuti saja mbak ini ya dia pergi kemana terima kasih Nah, setelah mentok di ujung lorong ini, disana kita akan belok kanan ya, itu ada anak panah yang menuju ke arah kanan, ada tulisannya, tes PCR dan antigen ya, kita belok ke kanan, dan inilah tempatnya tes PCR dan antigen disini ya. Dan ini kliniknya yang menangani tes PCR ini ya, namanya PharmaLab ya, ya teman-teman nanti cari klinik yang namanya PharmaLab ini. Setelah sampai disini, kita masuk ke ruang pendaftaran dan pembayaran ini dulu, kita akan melakukan pendaftaran disitu, nanti kita didaftar disitu, kemudian disuruh membayar juga disitu ya. Terus kita, setelah kita selesai mendaftar dan membayar disini ya, di ruang pendaftaran ini, nanti kita akan disuruh keluar dulu, disuruh nunggu di luar, di tempat kursi itu ya, banyak kursi di depannya itu. Kita duduk disitu dulu, selanjutnya nanti kita akan dipanggil masuk ke ruangan disebelahnya, yaitu ruang rapid test antibody dan antigen ini. Oh ya teman-teman, mohon diperhatikan ya teman-teman sebelum berangkat, datang ke sini ya, untuk melakukan tes PCR dan antigen ini, silakan teman-teman persiapkan dulu kartu kredit atau bisa juga mbanking ya. Karena disini, tidak menerima pembayaran dengan uang cash ya, jadi harus pakai kartu kredit atau paling tidak ya, menggunakan mbanking. Dan mungkin, barangkali teman-teman masih ada yang belum punya kartu kredit atau mbanking ya, ya teman-teman ada baiknya, mengajak teman atau saudara yang sudah punya kartu kredit atau mbanking ya, biar nggak repot nanti saat pembayarannya. Oke demikianlah teman-teman, video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wr. Wb.